kembali lagi bersama saya mini GT digester hari ini kita akan mereview sesuatu yang spesial ini adalah mini GT porsi 911 GT2 RS yang berwarna kuning atau racing yellow jadi ini adalah barang lama benernya tapi saya baru dapet karena baru kepingin saya sekarang dan nanti kita buka boxnya jadi ini adalah kurang lama ya benernya kursi yellow ini sudah lama ini boxnya juga yang lama 136 kode dari mobilnya kita buka aja plastiknya nah jadi ini saya dapet itu kemarin pas jalan-jalan nggak sengaja dan tiba-tiba ada jualan die case gitu Hot Wheels Majoret TLVN dan lain-lain dan dia ada mini GT juga jadi saya lihat ada yang kuning ini harganya cukup bisa dibilang masih masuk akal ya buat porsi yang kuning ini dan sekel jadi saya ambil ini satu dan gimana ada Rendy cuman belum belum kepingin saya jadi saya ambil yang porsi aja jadi ini boxnya box lama langsung saja kita review ya let's go oke kita lanjut mereview ya yang pertama adalah ini Porsche 911 GT2 RS aduh namanya panjang sekali nggak tahu juga kenapa racing yellow yang TSM model mini GT ini logo mini GT yang lama ya guys ya dan 136 ini ada kotak-kotak ini box yang lama ya guys yang sekarang kan yang seperti ini yang ini Caman no ini yang ini Caman all nomor kode 136 sini kosong sini mini GT skala 1 banding 64 warning cooking hazard 14 plus belakangnya oke ini sosmed mini GT mini GT.com ini websitenya dan ini porsi semua satu-satu right hand drive ya RHD atau setir kanan ada hologram TSM model ada hologram porsi official license product jadi dia lisensi porsinya ada ya guys ya langsung kita open oke boxnya seperti biasa ya ya ini tuh unvana oke kita ambil waduh 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 sad Простоkan yang kuningnya guys waduh gak aneh ya guys ya gak ruki ngapain ini harganya berapa kalian Rp145.000 guys regulernya GT jaman dulu harganya Rp145.000 langsung saja kita review ini jadi disini ada tulisan GT2 RS terus disini ada karbon gitu semacam karbon Defender terus ini lampu ini guys kalau yang di web merah dia kelihatan banget ternyata ini adalah lampu pusing pusingnya disini kiri sini ada seperti aerodynamics gitu tapi enggak lubang dia nah ini disininya ada door handle sini spionnya karet cuman ini cukup cukup kokoh ya guys dan ini velgnya Oke velgnya seperti itu ada tulisan RS kalau nggak salah nah itu dia RS pusingnya karet dan ini warnanya gold guys gold tapi doff velgnya oke kita lanjut ke belakang dulu belakangnya cakep soalnya guys oke ini dia belakangnya GT2 RS lampunya dia sudah Mika nah itu Mika oke sudah Mika dan apa ekosnya ada dua biji ini ini ada dua satu dua disini ada tulisan GT2 RS ada wingnya lumayan tinggi dan disini ada warna kuning seperti body sini sini ada GT2 RS oke sebentar kita zoom oke nah ini lampunya Mika ya guys ya yang bawah ini ee cat aja ini merah cat atau tampo gitu dan ini bawahnya detail ya ada plat nomornya juga panjang dan sini ada ekosnya ada dua kiri kanan ekosnya lubang guys tapi dalamnya ada isinya oke kita lihat dari atas atas ini ada semacam karbon dan ini ada detail di hoodnya disini keren terus ada logonya logo Porsche kursi bentar nah itu logo Porsche ada terus mikanya dua kiri kanan kursi warna kuning gini nah itu dia berwarna kuning depannya seperti ini guys bentar kalian ada detailnya di front bumper kiri kanan dan ini grillnya juga ada detailnya nah itu seperti itu ada detailnya semua ini meskipun kecil-kecil front bumpernya berwarna hitam dan di sebelah sini tidak ada bedanya sama yang situ bedanya cuma ada cup bensin ini disini bulat oke yang atas ini dia tidak flat ya guys tapi ada kayak cekungannya gini di tengah jadi ada detailnya lah jadi kita lihat bawahnya ini mini GT old ya tetap dua baut seperti ini seperti itu nah itu depan belakang mini GT tapi pada incinnya ada ukuran mesinnya oke untuk menurut saya Porsche ini worth ya untuk dicok tapi masih belum banyak yang tahu tentang Porsche ada yang ini warnanya banyak guys silver putih merah sama kuning ini kalau nggak salah saya ingin ngumpulin deh nanti kalau ada waktu kita kumpulin dan ini setirnya kanan ya bisa kalian cek di dalamnya nah itu dia di setir kanan belakangnya wow ini kelewatin nih ini ada semacam detail seperti itu di belakang teket teket wingnya nah itu ada detailnya juga ini ada tulisan nggak oh disini ada tulisan guys bentar oke disini ada tulisan RS keren guys jadi kalau kalian suka yang simple-simple saya sarankan chop porsi kuning ini atau yang warna lain jika kalian suka word untuk dicok dan jangan sampai kehabisan stock untuk porsi dan sekian review dari saya jangan lupa like comment dan subscribe dan see you on next video thank you for watching guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih